Pada tau dong, buat yang belum tau, tempat ini tetap di Estonia, klisik sejarah. Observatorium Bosca, atau yang dahulu bernama Bosca Steron Watch, dibangun oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda, atau yang biasa yang disebut dengan NISV pada saat itu. Pada rapat pertamanya, diputuskan akan dibangun sebuah observatorium di Indonesia demi memajukan ilmu astronomi di Hindia Belanda. Dalam rapat itulah, Karel Albert Ruto Bosca, seorang tuan tanah di Perhimpunan Teh Malabar, bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian tropong bintang. Sebagai penghargaan atas jasa Karel Albert Ruto Bosca, dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosca diabadikan sebagai nama observatorium ini. Pembangunan observatorium ini sendiri menghabiskan waktu kurang lebih lima tahun sejak tahun 1923 sampai dengan tahun 1928. Publikasi internasional pertama observatorium Bosca dilakukan pada tahun 1933. Terima kasih telah menonton! Pembangunan observatorium Bosca adalah pembangunan observatorium yang terdapat, selanjutnya pelukangi berjualan tempat yang sudah dibangun's. ampunan berjualan film adalah klinik. Kale-Karek menonton! astronomi di Observatorium Mosca dan kita akan bertanya-tanya beberapa hal pada Kak Lutvini. Selamat siang Kak Lutvini. Selamat siang. Boleh gak sih Kak, sedikit menjelaskan tentang sejarah Observatorium Mosca ini? Oke, dulu sekali Observatorium Mosca sudah berdiri sejak tahun 1920-an lebih tepatnya mulai diresmikan, digunakan pada tahun 1923 jadi saat itu sudah digunakan untuk pengamatan objek-objek langit juga tapi teleskop yang ada di belakang kita ini baru ada di sini sejak tahun 1928 jadi sebelum ada teleskop ini sebetulnya sudah ada pengamatan-pengamatan lainnya Sudah ada ya Untuk alasannya ketika pada zaman dahulu sejarahnya itu kenapa dipilih di daerah Lembang didirikan itu? Karena untuk mendirikan Observatorium kita membutuhkan beberapa kriteria diantaranya tanahnya harus stabil tidak mudah terkenal longsor ataupun ketika gempa tidak mudah jatuh tanahnya dan di sini juga kebetulan daerah langit selatannya terbuka luas jadi sudah kita bisa mengamati bintang-bintang di belahan langit selatan untuk secara geografis ideal sekali dalam tempat ini untuk penggunaannya saat ini apakah masih sangat efektif untuk penggunaannya sekarang atau sudah sedikit lebih berpindah pada teropong yang agak lebih kecil oke manfaatan Observatorium Bosca masih digunakan aktif sampai sekarang dan kami memiliki beberapa teleskop yang memiliki jenis yang jenisnya juga berbeda-beda teleskop semakin canggih bukan berarti semakin kecil ya karena semakin besar teleskop pasti diameternya lebih besar dan akan mengumpulkan cahaya lebih banyak juga jadi kalau mau cari objek-objek yang redup nih kita butuh teleskop yang ukurannya besar tapi karena kita mengamati objek yang relatif terang jadi dengan teleskop kecil pun bisa digunakan pengamatan untuk teleskop yang kecil jadi untuk mengukur bagus atau tidaknya bukan dari ukurannya ya bukan dari ukurannya bukan kayak kamera yang sekarang ya oh iya iya tapi untuk sekarang nih ketika penggunaannya sekarang untuk penggunaan ini udah sedikit terganggu dengan kepadatan penduduk yang ada di lembang itu benar gak sih iya betul sekali kepadatan penduduk itu berkorelasi juga dengan penambah peningkatan jumlah cahaya jadi semakin banyak penduduk semakin banyak orang yang pakai lampu dan tidak sedikit lampu yang mengarah ke langit jadi saat malam hari kita melihat langit yang terang bukan langit yang gelap padahal kita butuhnya langit yang gelap agar bintang-bintang redup bisa kelihatan tapi ini cahaya bintang kalah oleh cahaya lampu kota jadi akhirnya kita pada malam hari sedikit sekali dapat melihat bintang seharusnya kita bisa melihat sekitar 3.000 bintang oke observatorium ini dulu diberikan disumbang dananya dan pembelian telasop ini itu disumbangkan oleh Pak Boska namanya Carl Albert Rudolf Boska sehingga untuk mengenang jasa beliau observatorium ini dinamailah observatorium Boska dan katanya setelah pendirian gedung ini eh pendirian observatorium ini beliau beberapa bulan sebelum perismian beliau meninggal ya iya oh iya baik guys sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya pada Kak Lutfi mungkin kalau kalian yang mau tahu langsung lebih jelasnya sejarah dan juga pengetahuan tentang observatorium Boska ini bisa langsung ke observatorium Boska yang ada di Lembang baiklah tetap bersama gue Ilvan di Histonia telisik sejarah oke guys thank you banget udah ngikutin gue mengupas tentang sejarah Carl Albert Rudolf Boska mulai dari tempat tinggalnya tempat peristahatan terakhirnya kepribadian beliau bahkan karya yang pernah dibuat olehnya dan kita sudah ada di penghujung wacara kita akan bertemu di episode-episode berikutnya tentu saja di acara yang mengupas dan membahas dan mengungkap sejarah yang ada di Indonesia tetap di Histonia telisik sejarah selamat menikmati 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 selamat menikmati